Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Komisi 4 menjamin akan menyampaikan aspirasi atau tuntutan para masa aksi terkait dengan tuntutan kasus pembunuhan 6 anggota Front Pemila Islam FPI di Tol Jakarta Cikampek dan pembebasan Muhammad Rizik bin Hussain Sihab atau Habib Rizik Sihab. Dalam kegiatan hearing kemarin, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ali Mudin Paada bersama salah satu anggota Komisi 4, Hidayat Pakamundi, mengundang beberapa perwakilan masa aksi untuk melakukan hearing di ruangan rapat kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat 18 Desember 2020 kemarin. Dalam hal ini, masa aksi yang melalui Ketua Front Pembela Islam FPI Sulawesi Tengah, Ustadz Sugiyanto Kaimudin, membacakan beberapa tuntutan yang dimana masa aksi menuntut agar pemerintah pusat harus mengusut-tuntas kasus pembunuhan yang dialami oleh 6 anggota FPI di Tol Jakarta Cikampek dan juga meminta kepada pemerintah pusat untuk membebaskan Habib Rizik Sihab. 6 warga negara Indonesia yang tak berdosa, yang merupakan anggota Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek pada Senin Dini Hari 7 Desember 2020 dan penahanan Imam Sar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab, LCMA DPMSS. 1. Mengutuk keras pelaku penembakan dengan kecam dan brutal terhadap penang warga negara Indonesia yang merupakan anggota FPI hingga mengakibatkan kematian. 2. Bahwa pembunuhan terhadap penang warga negara Indonesia yang tak berdosa merupakan anggota FPI akibat tembakan oleh oknum anggota Polri pada Dini Hari Senin 7 Desember 2020. 2. Meminta Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab untuk dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya tanpa syarat apapun. Menanggapi hal tersebut, Ali Mudin Paada selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah akan menyampaikan serta menjamin sampainya tuntutan masa aksi kepada pemerintah pusat baik itu DPR RI maupun Presiden RI. DPRD Provinsi juga menyerahkan sepenuhnya hasil dari tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat. Ya saya kira ada 11 tuntutan ya dari Forum Solidaritas Sulawesi Tengah tadi kita sudah ada dengar bersama bahwa kami DPR ya siap meneruskan karena perintahan mereka ini untuk kami meneruskan ya pertama ke Menasam, kemudian Presiden Republik Indonesia ke Kapolda dan Kapolri dan DPR RI. Ya sore ini kami akan diteruskan ya, kita tadi sampaikan kami akan menjamin kita akan diteruskan dan kami akan bikin surat resmi yang ditadatangkan langsung oleh perwakilan mereka dari Forum Solidaritas Umat Islam Tengah dan kami anggota DPR yang bertemu langsung dengan, dengan apa, forum ini ya. Jadi saya sendiri ada menimpah ada, kemudian Pak Hili Ayat Pakamundi dan Pak Hili Ayat Pakamundi dan Pak Hili Ayat Pakamundi dan Pak Hili Ayat Pakamundi. Kami akan tanda tangan resmi dan kita akan meneruskan sekarang juga. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Nizam, Suha TV News melaporkan.